yo balik lagi di channel gua nanjing jadi kali ini gua lagi pengen unboxing salah satu barang yang gimana ya sebenarnya ini fungsinya untuk bawa kamera gue nggak tahu nih kualitasnya bagus atau enggak gua asal beli aja karena bentuknya bagus dan juga kapasitas buat bawa kameranya itu banyak ya itu yaitu adalah tas gitu ya jadi disini tuh sebenarnya gua nggak sendiri udah si Pak Boy Anan yaitu dia lagi nyari cewek oh iya lanjut 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 jadi ini kita langsung aja unboxingnya ini unboxingnya barangnya sekedar gini nih jadi kita langsung buka ini gua belinya di ini ya di Tokopedia ini tuh nama-nama barangnya apa ya tasnya nggak tahu pokoknya ini tuh dikeluarin sama vanquart vanquart gitu merek tasnya gua nggak tahu nih kualitasnya bagus apa enggak nanti mungkin temen gua si Adnan bakal nge-review juga kata lu bagus apa enggak nan gua dulu nih yang buka jadi kita langsung unboxing ini gua baru beli kemarin langsung dikirim sekarang cepet emang kita buka kita langsung buka tarik nah ini udah kosong nggak ada apa-apa cerot ini ada tasnya nih tasnya segera gini nih kita kita buka lagi plastiknya jadi ini adalah tasnya sebenernya tas buat kamera ya supaya gua nggak ribet ah pagi kau ini kalian bisa lihat tipenya Vesta Aspir tuh nih Vesta Aspir dikeluarin sama vanquart.com Vesta Aspir bukan Vesta yang lain ini kita langsung aja buka ininya nih si siapa sih nih si ini nih jadi ini tasnya bentuknya kayak gini nih menurut gua ya bahannya ini bahannya apa sih bahannya apa nih coba gue lihat lagi ini bahannya ada nggak keterangannya hmm nggak ada keterangannya tentang bahannya apa cuman ini bisa muat 1 DSLR udah itu 3 lensa 1 flash 1 HP udah itu aksesorisnya udah itu tablet ukuran 9 inch tripod atau monopod yang bisa dilipat kiri pendek kayak gitu tuh tuh ada keterangannya jadi kita langsung aja ke tasnya ini tuh tasnya kualitasnya menurut gua ya gimana ya standar aja sih menurut gua jadi belakangnya itu kayak ini ya busa-busa nih jadi kalian mungkin kalau pakai enak ini ada berapa ini ya Oh ini dibuka ini langsung ke sini nih ke apa sih namanya ke tempat utamanya ini kalau dibuka sampai bawah bisa nggak sih Oh bisa nih jadi dalamnya tuh ada berapa slot nih satu dua tiga empat lima enam ini yang gede nih buat kameranya udah itu disini juga ada kayak tempat lagi nih nih disini buat taruh apa baterai di dalamnya gitu aja yang yang bagian utamanya jadi kalau kalian pengen pengennya buka yang tengah ini harus dari belakang kira gua bisa dari atas ternyata enggak udah itu ini dari luarnya kalian ada tempat disini satu satu di depan sini ada lagi nih slotnya apa nih Oh ini buat naruh atau lain naruh apalagi nih di depan ada satu di kanan kiri ada udah itu di atasnya ada satu satu lagi nih kayak gini nih tuh mungkin buat naruh kalian kalau punya apa sih nih apa sih yang terbang terbangnya iya drone kayak Mavic gitu bisa taruh situ Oh ini bisa dicopot ternyata nih jadi bagian atas ini bisa dicopot biar bisa langsung akses ke dalam tuh bisa lah nggak usah dicopot deh nanti ribet yang ngasang jadi bagian sini nih yang ini bisa dicopot buat mengakses ke dalam si tasnya udah itu ini ada ada dua kayak tempat gitu ya buat taruh apa kayak baterainya kali gua perasaan warna gray ya ini kok warna hitam nih teman bukan Gray Gray itu ya sih kalau disitu Gray tapi kalau dilihat asli mah hitam aja jadi kalau kalian pengen beli atas ini tuh sebenarnya ada dua varian warnanya ada dua yang satu warnanya neving satu warnanya gray gue tadinya ya mendingan ini sih dibanding gray nevi kan warna biru gua nggak suka warna biru tuh kurang suka yang warna biru banyak sialnya Oh ya jadi sebelah sini nih ada buat tempat tripod ya ya tripod atau nggak tripod-tipot ukuran medium lah kecil kalau yang ini gua pakai mah akan bisa masuk ini ketinggian kalau bawahnya enggak kok ini anti air apa enggak jahat ah ini enggak tahu udah nggak waterproofnya ini enggak ada keterangan waterproofnya udah itu nggak dikasih sini lagi apa sih enggak kalau itu kalau lu naik gunung tuh belakangnya suka ada ayah raincoat nya enggak ada nih rain cover apa raincoat raincoat apa jasuh hujan oh iya raincoat ya untuk bahannya menurut gua bagus sih menurut bagus nggak coba pegangnya lembut ya kayak pantat bayi gue jadi ini bahannya menurutnya Atnan bagus ya menurut gue ya standar-standar aja kayak bahan kalian tahu nggak sepatu Converse yang kanvas ya rasanya kayak gitulah kalau yang belakangnya nih kalau kalian ini pernah punya tas yang kayak bokap-bokap polo itu nih bahannya sama kayak gitu tuh udah itu ini dia sistem ininya kayak gini ya bukan kayak cekrek-cekrek gitu ya udah paling simpel sih gitu aja bentuk tasnya kayak gini simple Oh ya coba kita masukin kamera gua ini ada kamera nih coba kita coba masukin jadi teman-teman harus dibuka kayak gini ini ada kamera DSLR kecil ini tuh kamera Canon 1200 kecil kan jadi tinggal masukin sini kegedean sih anjing ini satu bisa masuk satu ini ada lensa kitnya masuk satu ini ada lensa kit lagi nih yang kamera M50 satu ini ada adapter buat lensa Emon itu satu Oh ini ada GoPro nih GoPro bisa masuk juga nih sini tuh masih muat anjir masih buat banyak kau kelihatan sih pokoknya ini gua asal ngeliat 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 orang langsung aja beli enggak pas ya gue enggak kekecilan juga enggak paling ini gua pak kalau yang ke buat kesono ke pantai ntar buat ke pantai nih pantai bareng right long anjay nanti-nanti ada vlognya dah ini kita rapin lagi nih jadi kayak gitu nih paling gitu aja ngeliat sih reviewnya tasnya biasa aja sih Oh ya gua beli tas ini harganya 599 berarti ya 600 ribu ya 600 ribu enggak ongkirnya gratis di Tokopedia ada kucar gratisan sebenarnya nanti main ini gua pakai tas ini tuh yang gua pakai ini doang yang atasnya doang buat naruh kamera gua dibawahnya buat naruh baju ya apa ya sekatnya bisa dicopot-copotin gua bakal naruh ininya kamera di atas GoPro nya baju dibawah kan udah simpel baju tinggal bawah satu aja jadi bisa dipakai Oh ya ini tas juga bisa dipakai buat kalian sekolah sebenarnya kuliah gitu soalnya modelnya ya galai kayak tas kayak kayak tas kamera gitu gimana ya tas kamera udah hilang ya pokoknya enggak kayak atas kamera kecirian bawa kamera gitu yang masih kecirian bawa apa misalkan dalamnya buku ya udah paling segitu aja review singkat yang menurut gua lama nih ada si kampret nih dia lagi nyari cewek nih iya udah paling gitu aja jangan lupa subscribe like dan comment video ini dan juga share ke temen-temen kalian ah see you in the next video bye